Puluhan jabatan Kepala Sekolah SD dan SMP di Kota Bengkulu saat ini dijabat oleh pelaksana tugas. Kondisi tersebut terjadi karena sejumlah Kepsek memasuki usia pensiun. Agar tidak terjadi kekosongan jabatan, dalam waktu dekat pemerintah kota akan segera mengisi jabatan Kepsek yang kosong tersebut dengan jabatan Kepala Sekolah definitif. Dikatakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemerintah Kota Bengkulu Ahrawi, nantinya jabatan Kepala Sekolah yang diisi sudah melalui seleksi yang dilakukan pemerintah kota. Bisa jadi jabatan Kepala Sekolah definitif di jabat PLT saat ini, atau bisa jadi diganti dengan orang yang baru. Sementara itu, pengisian jabatan definitif Kepala Sekolah ini dilakukan agar roda pemerintahan di sekolah dapat berjalan lebih efektif. Sungang Kepala Sekolah, sekarang mungkin di jabatan PLT, mungkin tinggal berluar, akan digantikan. Berapa banyak itu? Puluhan. Itu yang PLT berarti akan digantikan? Ya, tidak akan digantikan, tapi yang PLT belum tentu digantikan. Tidak otomatis ya? Tidak otomatis ya, tetap melalui seleksi. Tidak siap. Ferdi Duensya, RBTV Pelaporker.